Hai iya saya nanti pembersihkan hidung kalau misalnya ini lebih mudah ya kalau katembat tidak melihat pergerakan tapi kalau misalnya kapas itu kita lihat mudah ketika bapaknya bernafas ini kelihatannya mana yang lebih bagus kirain ke tempat pun sendiri pernafasannya kalau misalnya ternyata lebih bagus area sini kiri berarti kita melakukan pemasangan di area sebaliknya sudah kita pastikan setelah itu pasang tentukan letak NGT udah kan tadi kita lakukan pemasangan kita lakukan letaknya di sebelah kanan nanti saya pas pengukuran saya minta pasiennya langsung laki-laki ya biar kita langsung jelas kemungkinan pasien kalau ini sampai sini laki-laki laki-laki eh pemasangan ya iya bu bisa kita lakukan pemasangan benar disitu iya lakukan pemasangan kita lakukan pemasangan pasiennya selonjur pas lonjur Pak ini selonjur situ nah kita lakukan pemasangan kita lakukan pemasangan kita lakukan pemasangan kita lakukan pemasangan selangnya terpegang dengan baik sama kita pas saya akan melakukan pengukuran selang atau pemasangan kita lakukan pemasangan kita lakukan pengukuran lebih pemasangan baik sih berkuali ya Hai ini ya setelah itu kita lakukan pemasangan kita lakukan pemasangan kita lakukan pemasangan diberi tanda ya 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 setelah diberi pembatas lalu lakukan clean pemasangan ini pastikan ditekuk supaya udara yang masih tidak ada udara yang masuk tapi kita bisa lakukan clean cleanlah di ujung jangan klaimnya di ujung sini kenapa itu yang mau dimasukin sebenarnya nanti pada saat ini ada ini kenapa sini harus ada di hidupkan terakhir klaimnya yang ada di hidupkan iya jadi tadi pemasangan nyanggrok nyanggrok kita tadi kita lihat karena dia hidungan anatomis sistem penyernaan berarti lakukanlah dari hidung sampai ke ujung telinga selamat menikmati selamat menikmati pasang sudah sekarang mau dipasukkan benar-benar ke pasien ya iya bu boleh bu terima kasih pak sekarang ke Penter iya sabar sih turun pak turun 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 iya benar-benar ke temen sih iya benar-benar ke temen sih iya benar-benar ke temen si iya benar-benar ke jelanya disiapkan dulu ya iya benar di awal jadi kita lebih mau siapkan jeli lebih awal setelah diukur kita lakukan posisi pasien semipolar kepala hiperextensi suruh pasien menarik nafas masukkan selang NGT secara perlahan masukkan secara perlahan lalu kita lihat menggunakan pen light melalui mulut apakah selang itu masuk atau tidak pen lightnya kuning canggam mau kak? oh iya kak hiperflexi fleksi setelah selang NGT masuk ke dalam tenggorokan posisikan pasien fleksi supaya epligotis saluran pencernaan terbuka suruh pasien untuk menelan telan secara perlahan telan masukkan telan masukkan selang NGT kita coba luang dari sini coba keluar ini ada wadah ini sudah ya anggap posisi yang ini itu harusnya ada di sini jadi posisinya pas di hidung yang ini udah pas di hidung setelah NGT pas pembatas pas sampai di hidung lupa-lupa seharusnya tadi tadi diklaim diklaim belum dibuka jangan menyesat tadi lupa pas terakhir gitu ini sini segini ya klaim aja klaim klaim aduh malah nyolok mengawatirkan setelah selang masuk lakukan auskultasi sudah kita lakukan jangan sampai ada udara yang masuk jangan lupa di bagian ujung masukkan 10-20 cc udaranya setelah itu baru kita buka klaimnya jadi jangan sampai klaimnya tetap dipasang baru kita lakukan ini pastikan ininya bagus baru kita lakukan pemeriksaan di sini di daerah lakukan auskultasi di daerah epigastrium atau lambung setelah itu fiksasi sekuid kalau dia beneran pada saat kita masukin terus dorong kuat jangan seperti ini karena iya kan kita lagi ada tekan udara tidak ada tekanan udara jadi jangan diambil dari sini tapi nanti jadi klaim sudah kurang lebih 10-20 kita masukkan baru kita lepaskan kita dengarkan tetap pegang pasiennya sakit gak enggak 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 kita kan ngecek setelah itu kita sekalian lakukan pemeriksaan aspirasi setelah itu lakukan aspirasi apakah diselang itu keluar cairan atau udara ya sudah jika berisi udara itu masuknya ke lambung jika isi cairan itu berarti masuknya ke lambung kita bukukan cairannya ya berarti kita ambil butuh berapa 20 cc ya sudah ini ditukup dulu ambil baru ini kita ambil ini pokok posisinya tidak boleh ada udara yang masuk jadi posisinya kita terukup terlebih baru setelah itu baru cek yang ketiga ya sudah masuk apa belum kita tukup dulu lalu cek ketiga di dalam dengan bank kom kecil yang berisi air kalau dia ada udara pasti apa yang terjadi lubuk karena ada tekanan udara berarti dia akan ada gelombung gelombung udara kalau misalnya tidak ada gelombung berarti dia masuk ke area lambung masuk kembali kalau gak ada gelombungnya berarti masuk ke lambung ini masuk ke sini juga masuk setelah itu kalau ada klaim ya tinggal oh kita lakukan fixasi kalau ada klaim bisa kita klaim dulu ini posisinya sudah disini ya iya belum enggak 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 ini sih fixasinya pakai selang NGT nya selamat menikmati